Yo, holo kawan, selamat datang kembali di channel gue Hari ini gue tidak akan bermain video game Karena hari ini gue cuma pengen menyampaikan Ada dua berita penting yang ingin gue sampaikan lah di hari ini Mengenai isi channel ini dan kira-kira kedepannya seperti apa Jadi kita mulai dari yang pertama aja Yaitu update lah, bisa dibilang update dari channel ini Setelah ratusan video yang tayang di channel gue maksudnya Itu gue melihat-lihat dan gue review-review lagi gitu kan Gue cek bahwa sebenernya jadwal tayang video gue itu kan sehari satu ya Dimana di setiap hari Senin dan hari Rabu Eh sorry, Senin dan hari Jumat Itu adalah video di Sedia, eh sorry, Digimory Arise maksud gue Kemudian di hari Rabu dan Sab... eh sorry, Rabu dan biasanya Minggu Itu adalah video di Sedia Final Fantasy Opera Omnia Lalu yang ketiga itu di hari Selasa, di hari Kamis dan di hari Sabtu Adalah video dari serial Diari Game gue Dimana disitu gue memainkan banyak sekali game RPG, JRPG terutama Yang sudah dimulai dari Final Fantasy I Yaitu di episode pertamanya Final Fantasy I Dan akan dimulai seri terbarunya, episode terbaru, episode ke-9 Yaitu Revelation Persona yang akan tayang besok Nah, setelah gue pikir-pikir lagi dan setelah gue review lagi Bahwa jadwal tayang ini sesungguhnya buat gue pribadi itu terlalu lama ya Kenapa? Karena dari gue sendiri itu pengen lebih banyak memainkan game Pengen lebih banyak game yang bisa gue tamatin terutama di bagian serial diari game Dan, kalau misalnya seminggu cuma bisa 3 video untuk serial diari game itu akan membuat Lama sekali lah gitu gue pikir Jadi, karena memang tujuan gue adalah dokumentasi bermain game ya Gue gak terlalu nyari view sebenarnya Tapi gue bersyukur, maksudnya kalau ada yang nonton video gue tuh gue bersyukur banget Bukan berarti gue gak sepeduli itu ya, tapi maksud gue bukan itu yang gue kejar Jadi, gue memutuskan mulai besok tanggal 17 Setiap harinya akan ada 2 video yang tayang Jadi, serial diari game itu akan tayang dari Senin sampai Minggu Full 7 hari setiap harinya dan tayang setiap jam 10 pagi Kemudian, nanti malamnya jam 7 Barulah gue akan menaruh video Digimon Rearrise Di CDF Anapantasi Opera Omnia atau video lainnya Dan akan tayang secara bergantian gitu Jadi sekarang, apa namanya Frekuensi dari Digimon Rearrise ataupun DFOO Di CDF Anapantasi Itu akan lebih sering Gue sih berniatnya akan tayang secara bergantian Misalnya hari Senin Digimon Rearrise Hari Selasanya DFOO Hari Rabunya disidia lagi Hari Kamisnya nanti disidia Sorry, hari Rabu disidia Hari Kamisnya nanti Digimon Hari Jumatnya disidia Pokoknya berharapnya sih bergantian Tapi kalau misalnya ternyata ada update yang penting banget Atau yang memang harus tayang di hari itu gitu Atau pengen cepat gue naikin Ya akan gue naikin gitu Tapi intinya dia akan tayang jam 7 malam gitu Kenapa gue pilih jam 7 malam? Karena menurut gue pribadi Dari ya pengamatan gue juga Sejujuran memang channel gue itu bisa dibilang Subscribernya paling banyak Dan viewsnya paling banyak itu dari Digimon Dan ya Digimon sih nomor 1 tetap Paling tinggi lah gitu Baru keduanya ada dari Disidia Final Fantasy Over Omnia Berikutnya baru dibawahnya itu Apa namanya Serial di hari game ya Karena ya gue tau juga lah Bahwa penggemar JRPG Yang suka nonton JRPG itu tidak sebanyak itu Dan mungkin karena gue belum bisa terkenal itu juga Biar video gue bisa cepat ditonton Tapi Karena gue rasa Jam 7 malam adalah jam yang paling tepat Untuk bersantai Dimana orang-orang yang Misalnya anak-anak yang sekolah udah pulang sekolah Yang kuliah juga sudah pulang kuliah Atau sudah Apa namanya Kalau online pun sudah selesai lah gitu Tidak kuliah lagi Mungkin paling cuma bersantai Atau cuma sekedar mengejarkan tugas Atau juga yang sedang bekerja Itu sedang pulang dari kantornya Atau sedang lembur atau apa Ya intinya di jam 7 malam itu Sudah bersantai lah orang-orang Jadi Gue memutuskan untuk Menaruh video gue di jam 7 malam Supaya orang-orang yang Memang pengen bersantai Atau lagi sedang bersantai Itu bisa lebih menikmati video gue Biasanya kan gue taruh Kalau nggak pagi ya Random gitu kan Dan juga biasanya itu Kalau misalnya videonya Biasanya gue taruh pagi Tapi karena gue baru Bikinnya itu siang atau sore Akibatnya jadi malam kan Nah daripada Gue nggak konsisten Lebih baik Gue bikin sekalian aja malam gitu Jadi Gue sendiri nggak terburu-buru Dan juga Videonya jadi lebih konsisten Tayangnya Gitu Tapi intinya Balik lagi tadi gue bilang ya Bahwa video Digimon dan Disidia itu Bisa gantah-ganti Bisa Seminggu full Disidia itu bisa jadi Atau seminggu full tuh Digimon bisa jadi sih Walaupun ya Kayaknya nggak mungkin juga sih Se-full Disidia gitu Karena kan Digimon juga pasti Tiap minggu ada update lah ya Walaupun sekali dua kali doang Tapi Ya itulah tadi maksud gue Gue akan berusaha Selang-seling Tapi kalau nggak bisa ya Dilihat aja nanti Tergantung event yang nongol Nah itu dia Gue tadi Ngomongnya ribet banget Intinya cuma itu doang Gitu Jadi Kedepannya mulai Pertanggal 17 besok Video Serial dari Gim Kedepannya setiap hari Dan video disidia Belum punya mikrofon Jadi kalau misalnya Kalian mau tahu Selama ini Gue tuh ngerekam Pakai HP Dan dari HP itu Baru gue edit Supaya suaranya Lebih enak untuk didengar Gitu Ya kan Kalau ngerekam Apa Suara dari HP kan Tidak bisa dikoneksin Langsung ke Laptop lah ya Untuk bisa live stream Jadi ya Mohon maaf Untuk ke depan Untuk live streamnya Gue belum bisa melakukan Dalam waktu dekat ini Tapi gue akan berusaha Mungkin sih Paling cepat Belum depan kali ya Gue lagi ngumpulin duit juga Soalnya ini Nunggu gajian kali Dan mungkin Game yang akan Gue mainkan itu Sebenernya gue tuh Pengen banget Mainin secara live ya Kayak di Digimory Arise Atau di CD FNAF Cuman Karena kan gue mainnya Di iPhone Dan untuk mengkoneksikan Dari iPhone Untuk ke laptop itu Butuh device tambahan Yaitu capture card Yang mana harganya Juga tidak murah Sehingga Kalaupun gue pengen beli itu Gue harus nunggu Gajian bulan depannya lagi Karena gue tidak bisa Membeli dua barang Yang berbeda Apalagi harganya Masing-masing Lumayan mahal ya Di dalam satu bulan Karena nanti gaji saya Langsung habis Gitu kan Makanya Ya kemungkinan besar Ya gue usaha Gue akan bisa live stream Mungkin mulai Bulan depan Tapi yang gue mainin Tentu saja game-game yang Ya mungkin game-game RPG jadul Atau mungkin Game-game yang Ya pokoknya gue gak tau lah Game apa yang gue mainin Intinya Untuk yang game HP sendiri Gue belum bisa menjanjikan Untuk live stream Tapi gue berharap Secepatnya Gitu Doakan saja lah Gue punya rezekinya cepat Gitu kan Supaya gue bisa Ya bisa ikutan live stream Walaupun gue gak akan sering-sering ya Gue kasih tau aja nih Karena Apa ya live stream itu Buat gue Cuman sebagai sarana Lebih mendekatkan gue Sama para penonton Karena bisa langsung interaksikan gitu Itu adalah update yang kedua Nah Yang ketiga adalah Sebuah pengumuman sih Lebih tepatnya Jadi Kalau misalnya kalian sadar Di youtube gue ini Video awal-awal gue itu Adalah bermain pes ya Dan Waktu itu gue mainnya Di laptop yang lama gue Dimana di laptop yang lama gue itu Kualitas Ya gambarnya memang Sangat-sangat buruk Sekali juga Ya gue gak proper lah Waktu itu Karena itu pertama kalinya Gue juga bikin video Dan suaranya juga Audionya juga masih Belum bagus Sehingga Setelah beberapa episode Gue tayangin Gue mainkan Dan gue upload di Channel gue Gue memutuskan untuk stop Si pesnya itu sendiri Karena juga Selain itu Gue juga punya Dua seri yang waktu itu Sedang berjalan Yaitu si Baru mulainya Serial Diary Game Dimana gue menikmati banget Serial itu Dan gue memutuskan Ini harus jalan terus Sampai kapanpun gitu Makanya serial Diary Game Tidak akan pernah hilang Dari channel gue Kemudian yang kedua Waktu itu gue main Gue gak tau apakah Ada yang pernah main gak nih Namanya Gue mainin game online Yaitu Digimon Master Online Atau disingkat sebagai DMO Dan gue mainin di versi global Itu gue dulu Setiap hari Gue selalu mainin Karena waktu itu Gue emang lagi semangat Bangin main Gue tuh kan suka Bangin farming ya Jadi game itu emang Game farming banget Ngumpulin item Terus ngumpulin Apa namanya Duitnya lah Naikin level Segala macem Itu gue tuh inget banget Setiap harinya Gue itu ngerekam Minimal 2 jam Paling lama Itu pernah sampai 3,5 jam Setiap harinya Dan itu langsung gue upload tuh Dulu 3 jam gue upload 2 jam gue upload Itu setiap harinya Nah setelah beberapa bulan Gue mulai capek Akhirnya DMO itu Tidak pernah gue tayangin lagi Bahkan sekarang Videonya di channel youtube gue Itu udah gue private Semuanya Total semuanya Padahal ada beberapa yang Viewsnya lumayan sebenernya Tapi itu juga yang gaca-gacaan sih Tapi ya udahlah gitu Gue memutuskan untuk tidak Memunculkan DMO lagi Karena gue udah Berhenti Gue gak bisa bel berhenti total Karena suatu saat Gue bisa aja main lagi Tapi untuk saat ini Gue udah gak main lagi Karena itu memakan Waktu saya sekali Dan gak sehat lah Game itu untuk gue Intinya Gitu Makanya gue tidak pernah Lagi mainin itu Dan Apa namanya Si Pes ini Ketika gue mau mainin lagi Gue lihat lagi Dari jadwal tayang video gue Yang paling memungkinkan Untuk bisa tayang itu Cuma di hari minggu Dan di hari minggu itu sendiri Apa namanya Kadang-kadang gue harus Naikin video disidia Atau video lainnya gitu Jadinya gue memutuskan Bahwa Ini gimana nih Gue nih pengen banget Main pes nih kan Karena gue kan suka banget Sepak bola Terus juga gue berpikir Apakah mungkin Lebih baik Kalau gue bikin Sebuah channel Yang memang isinya adalah Full sepak bola Dan gue bisa masukin Konten pes disitu Gitu loh Sebenernya Beberapa bulan yang lalu Gue emang udah bikin Satu channel baru Yaitu sebuah Ya channel percobaan sih sebenernya Dimana Memang di channel itu Gue nge-upload nih Gue main pes Setiap hari tuh Bukan setiap hari sih Setiap beberapa waktu kan Gue main pes itu Tapi gue rekam Terus langsung gue upload aja Cuman Itu gue gak pake komentar Gue komentarin gitu loh Cuman main aja Bener-bener main aja Cuman Ya gitulah Terus gue upload Dan setelah gue tunggu Gue lakukan sekitar Sebulan lah kurang lebih Ternyata tidak berkembang Dan Sama sekali tidak ada yang Subscribe itu channel Gitu loh Jadi Ya sudah lah gue pikir Karena waktu itu Karena gue udah mulai agak sibuk juga Jadinya gue putuskan untuk Yaudah lah Gak usah dilanjutin aja Dulu gue biarin aja Nah Beberapa minggu kemudian Gue kepengen lagi Ternyata main pes kan Dan ketika gue udah mau nge-upload Kalau misalnya keras ada juga Gue sempet nge-upload loh Di channel Channel ini gitu loh Cuman Ya Namanya Main Pest Master League Gak bisa lah ya Seminggu sekali Dua minggu sekali Uang pertandingannya Satu musim aja Banyak banget gitu kan Yaudah Akhirnya gue putuskan Ini channel tadi Gue manfaatin aja gitu Jadi sebenarnya Gue gak bisa bilang Ada channel Apa Gue bikin channel baru Karena ini channel baru Emang udah lama gue bikin gitu Cuman Gue mau kasih tau aja bahwa Ini gue punya channel kedua Yang kontennya nanti Akan lebih banyak tentang Tentang sepak bola Bahkan gue bisa bilang Ini channel akan fokus Ketentang sepak bola Jadi kalau misalnya kalian Ada yang kebetulan Suka sepak bola Ada yang suka konten Nonton konten pes Dan Apalagi pes jadul ya Karena yang gue mainnya Adalah pes 6 gitu Pes yang bener-bener jadul banget Jaman pes 2 dulu gitu Silahkan nanti kalian bisa Ke channel itu Dan nama channelnya adalah MLA Atau Master League Archive ML Archive sih sebenarnya Gue tulis Nanti gue akan taruh Linknya di deskripsi Apa namanya Video ini Jadi kalian Kalau misalnya ada yang Kepengen Lihat itu seperti apa Silahkan nanti bisa Di subscribe ya Kalau gak mau di subscribe Juga gak apa-apa sih Gue cuma mau ngasih tau doang gitu Karena gue memang tujuannya Bukan Nyari subscriber atau views ya Maksud gue Kalau memang ada yang suka Dengan konten itu Silahkan bisa menikmati gitu Ini murni karena gue Pengen menyalurkan Hobi gue di sepak bola aja gitu Gue suka sepak bola Gue suka main pes Jadi yaudahlah Gue pengen bikin nih gitu loh Daripada ketahan-tahan Kan mending gue bikin aja sekalian Jadi Ya kurang lebih itu aja lah Video untuk kali ini ya Jadi intinya adalah Jadwal tayang sekarang akan lebih padat Bisa dibilang berarti sekarang setiap harinya Dua video yang akan tayang Gue akan usahakan Konsisten terus Karena Sejujurnya ya Kenapa gue bisa yakin banget Gue dua video Setiap harinya Karena Serial di hari game itu Kalau kalian mau tau Itu gue bikin Misalnya sekarang nih gue bikin Itu tayangnya baru akan tanya sekitar bulan depan Karena gue tuh memang Sehari tuh kadang bikin Langsung dua episode Atau tiga episode gitu Sehingga Nggak Nggak terlalu Membebani gue lah gitu Untuk bisa bikin setiap hari Setiap harinya gitu Kalau misalnya gue lagi ada waktu kosong ya Gue Hajar aja bikin banyak video gitu Nah kalau untuk kayak Di CD ya Digimon itu kan Menunggu event gitu kan Jadi gue nggak tenang terburu-buru Kalau memang tidak ada Yang bisa dibikin video Ya nggak usah gue bikin gitu loh Tapi kalau memang ternyata ada yang urjan Ada yang News yang baru Atau misalnya ada event yang baru Yang bisa gue sampaikan Yang baru gue bikin gitu Jadi Jadwalnya lebih Lebih teratur aja sekarang Jam 10 pagi Dan jam 7 malam Itu Kemudian Abis itu gue juga Apa namanya Punya channel baru Yang suka konten sepak bola Silahkan nanti Apa namanya Dilihat lah disitu Konten sepak bola gue Tadi kayaknya ada satu lagi Tapi gue lupa apa ya Gue nih kadang-kadang Lo suka lupa dengan apa yang gue omongin Oh Tentang live stream ya Jadi tentang live stream Itu Silahkan ditunggu Nanti kalau misalnya gue akan live stream pun Pasti gue akan gue kabari lah gitu Nanti kontennya Gue sih akan berusaha untuk main game Tapi kalau memang misalnya Nanti cuma pengen ngobrol-ngobrol Ya juga boleh banget gitu loh Dilihat aja lah nanti Mudah-mudahan gue punya rezeki yang Banyak ya Melimpah Tiba-tiba gue bisa Uh banyak gitu Nanti gue bisa live stream Gue sih berharap Apa namanya Bisa bermain banyak Game-game yang baru juga sih Sebenernya Dan yang paling gue tunggu saat ini adalah Digimon Survive ya Yang kabarnya sampai sekarang Belum muncul Itu kapan akan tayang Tapi yang jelas gue sudah mempersiapkan diri Ketika nanti itu game rilis Gue berharap banget Dia muncul di Steam ya Karena Lebih gampang gitu Gue juga sebenernya Ada akses lah ya Untuk bisa main Nintendo Switch Karena Kebetulan temen gue punya Nintendo Switch Terus dia bilang Eh gue gak pake nih Lu kalau mau pake buat bikin video Pake aja gitu Jadi ya Mungkin nanti gue juga akan Coba live stream Nintendo Switch Tapi setelah gue punya capture card sih Karena gue sekarang gak punya capture card juga Jadi nanti paling gue akan pinjam switch dia Terus gue mainin dulu Nyoba-nyobain Baru nanti ya suatu saat Gue akan bikin videonya di channel gue ini Oke Baiklah segitu aja Mungkin video kali ini Untuk update-nya Kalau misalnya kalian punya pertanyaan Atau kalian Apalah gitu Pengen ngobrol-ngobrol doang Silahkan ya Nanti gue juga akan taruh Apa namanya Social media gue Oke Segitu aja dari gue Sampai kita ketemu Mulai besok Akan rajin banget Gue upload video Semoga kalian bisa terus suka dengan konten-konten video gue Dan inget Kalau misalnya kalian ada saran Atau kritik Atau apapun yang Pingin kalian sampaikan di video-video gue Silahkan Saya sangat menerima Dengan senang hati sekali Gitu Dan akan gue jawab Semampu yang gue bisa Dengan Keterbatasan ilmu yang gue punya ini Ya akan gue jawab segitunya lah gitu Gue tidak akan mencoba menggurui Tapi gue akan coba menjelaskan Sebisa yang gue mampu Dan berbagi pengalaman yang gue punya Itu aja Oke Terlalu panjang Banyak pasah basinya Sampai kita ketemu lagi Dalam video-video gue berikutnya Tada